selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengganti nama di Valorant guys atau ganti display name di Valorant nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada dua video ini guys Nah setelah itu kalian buka browser kalian atau kalian bisa langsung ke new tab jika kalian udah buka browser kalian kalian ketikkan riot ID kayak gini guys kalian ketik atau kalian cari di Google Nah setelah itu kalian tinggal pilih yang paling atas ini yang akun riot ID.com Nah kita tinggal buka aja tinggal pilih yang itu tadi Nah setelah itu kalian akan diarekan ke laman web untuk login nah ini kan bahasanya bahasa Arab ya Nah kalian bisa ubah bahasanya tinggal kalian Scroll kebawah kemudian kalian ganti di pojok kiri bawah ini yang gambar dunia ini kalian pilih bahasa Indonesia jika kalian berasal dari Indonesia Nah setelah kalian ganti bahasanya sesuai dengan yang kalian bisa bahasanya kan tinggal login ke akun riot kalian atau ke Valorant kalian kalian tinggal masukkan username dan kata sandi Nah setelah kalian masukkan nama pengguna dan kata sandi kalian tinggal next guys jika kalian lupa nama pengguna atau kata sandi kalian bisa lihat di video sebelum video ini atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini cara memulihkan kata sandi guys Nah setelah itu kalian tinggal klik next guys untuk login nah disini itu perlu verifikasi untuk login ya guys ya Nah kalian tinggal buka email kalian yang terkoneksi dengan akun riot ini guys Nah setelah kalian buka email kalian kalian buka ke bagian kotak masuk nanti riot akan mengirimkan kode keamanan guys Nah ini tinggal kalian copy dan kalian ketikan atau pastikan di tempat login tadi guys Nah kalian tinggal pastikan di sini guys setelah itu kalian tinggal masuk guys Nah setiap kode verifikasi itu beda-beda ya guys ya jangan kalian tuliskan apa yang kode real dapat di tempat kalian jangan nggak bisa nanti Oke kita kita tinggal login aja Nah setelah itu akan muncul tampilan web seperti ini guys Nah di sini kalian bisa lihat untuk mengganti ID riotnya kalian tinggal ganti aja guys dan di sini ada warningnya ya atau peringatannya ediri at itu bisa diubah setiap 30 hari sekali atau sebulan sekali jadi semisal kalian ganti hari ini dan kalian ingin ganti lagi harus menunggu selama 30 hari guys Nah disini kontrol ingin ganti namanya kopanda 1240 ini menjadi XSC kopanda nah kayak gini guys setelah itu kalian tinggal simpan nah jika tulisan simpannya udah berubah menjadi warna seperti ini itu tandanya ID riot kalian itu udah ganti guys Nah ini nama display ya guys ya Nah sekarang kita kita coba untuk ID riot ini apakah udah terganti apa belum kita coba masuk ke dalam gamenya ya guys ya ke dalam valorannya Oh ya untuk masuk ke dalam valorannya itu kalian tetap menggunakan username yang sebelumnya atau username yang sebelum kalian ganti nah disini username ko tutorial adalah kopanda 1240 lalu kalian masukkan passwordnya kemudian kalian login Nah kita udah ada di dalam gamenya guys kita tinggal lihat nama kita udah ganti apa belum mudah aja cara ngeceknya kita tinggal klik play nah di bagian sini nama kita udah ganti guys menjadi XSC kopanda nah kayak gitu guys cara ganti nama display atau ID riot kita guys nah semoga video ini dapat membantu kalian dan jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di bawah semoga video ini dapat membantu kalian see you the next video bye bye abone ol